Kita akan menjelaskan sebuah amalan khusus yang diamalkan di bulan Surah atau di bulan Muharram Apa amalan tersebut dan berhasil untuk apa saja, tetap simak terus Bismillahirrahmanirrahim Selamat datang, selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian yaitu para subscriber channel spiritual 21 Investigasi supranatural tanpa batas Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja Dan semoga selalu diberikan kebahagiaan oleh Allah SWT Bulan Surah merupakan bulan yang penuh dengan kesakranan pemirsa Di kalangan para spiritualis tentunya ya Banyak sekali ritual-ritual yang dilakukan di bulan Surah atau di bulan Muharram ini Mulai dari mungkin menjamas pusaka, ritual kungkung, ataupun ritual tapam, bisu, dan lain sebagainya Nah untuk lebih jelasnya nanti bisa klik link di atas ini Untuk penjelasan lebih lanjut Kemarin kami sudah pause tentang sejarah dan kesakranan bulan Surah tersebut Nanti silahkan disimak Selain tradisi di atas ya Ada tradisi juga di kalangan para ahli kebatinan yaitu ahli ilmu hikmah Tradisi ini adalah warisan turun-temurun dari para ahlinya Yaitu para alim ulama yang membidangi khusus ilmu hikmah Insya Allah kita akan jelaskan secara terperinci pada saat ini ya Ringkas dan jelas yaitu salah satu ritual ilmu hikmah Yang sering dilakukan di bulan Muharram atau di bulan Surah Untuk itu jangan lupa pemirsa sekalian Siapkan dulu alat tulisnya yang berfungsi untuk mencatat Karena ilmu ini yang kami sampaikan ini Mengandung hikmah dan manfaat yang sangat besar Nah baiklah pemirsa silahkan disimak tata caranya sebagai berikut Yang pertama adalah melakukan sholat hajat dua rekaat Waktunya yaitu di malam tanggal 10 bulan Surah atau bulan Muharram Jamnya itu bisa setelah sholat isya Atau bisa diambil waktu terbaik Yaitu mungkin sekitar jam 12 malam ke atas ya Pemirsa sekalian Cara sholat hajatnya nanti silahkan lihat di deskripsi di bawah Insya Allah nanti linknya akan kami cantumkan disitu Karena kemarin kita sudah membahas tentang sholat hajat ini Bagi yang belum tahu saja ya Bagi yang sudah tahu nanti silahkan dijalankan Yang kedua Setelah selesai melakukan sholat hajat Bacalah ayat kursi sebanyak 360 kali ya Kemudian ayat kursi tersebut disertai dengan bacaan basmalah Yaitu Bismillahirrahmanirrahim Jadi membacanya pakai basmalah dulu Pakai Bismillahirrahmanirrahim Kemudian ayat kursi Allahula ilha ilha wal hayyul qayyum Dan seterusnya Kemudian hitungan kedua juga sama Bismillahirrahmanirrahim Allahula ilha ilha wal hayyul qayyum Dan seterusnya Itu terus sampai 360 hitungan Kemudian setelah itu Dilanjutkan membaca ayat Yang dari Al-Quran ya Sebagai berikut Yaitu surat Yunus ayat 58 Ayatnya adalah sebagai berikut Bismillahirrahmanirrahim Qul bifadlillahi wabirahmatihi Fabi dhalika Fal yafrahuhu wa khairun mimma yajma'un Nah ayat itu tadi Memirsa dibaca sebanyak 48 kali ya 48 kali hitungan Kemudian yang keempat Kemudian dilanjutkan lagi Membaca doa khusus Sebanyak 12 kali ya Nah doa ini nanti ada di akhir video Setelah video ini selesai Nanti ada penggalan doa khususnya Jadi Anda harus simak sampai selesai ya Ruki Nanti kalau nggak simak sampai selesai Nanti nggak tahu Doanya kok nggak ada Nah gitu Doanya ada di akhir ya Kemudian yang nomor 5 Setelah selesai berdoa tadi Membaca doa 12 kali tadi ya Doa khusus tadi Kemudian berdoa lah Yaitu dengan mendoakan seluruh kaum muslimin Hal ini bisa memakai bahasa Indonesia Bahasa daerah atau bahasa apapun ya Kemudian setelah itu berdoa kembali Dengan mengambil salah satu doa dari Al-Quran Nanti cari saja Di Google Nanti ada doa dari Al-Quran Aku mau ambil salah satu Kemudian dibaca ya Nah doa ini bisa doa apa saja ya Yang penting adalah doa yang diambil Dari penggalan ayat-ayat suci Al-Quran Nanti bisa cari Banyak kok doanya Kemudian setelah itu bacalah solawat apa saja ya Sampai selesai solawatnya ya Bisa mungkin solawat nari ya Atau solawat jibril atau solawat yang lain Pokoknya solawat yang bisa Itu solawat apa dibaca seikhlasnya Kemudian yang nomor 6 Setelah selesai itu semua ya tadi Kemudian istirahatlah Yaitu tidur dengan memperbanyak membaca tasbih Yaitu subhanallah Dan tahlil ya La ilaha illallah Jadi ketika tidur Anda perbanyak Baca itu sampai tertidur Nah ritualnya seperti itu pemirsa Kemudian Khasiat amalan ini ya Amalan bulan surau ini Khasiat yang pertama Yaitu untuk pagar gaib yang sangat ampuh Yaitu pagar gaib dari perkara-perkara buruk ya Artinya Insyaallah Anda akan terlindungi dari hal-hal buruk Dan Anda akan mempunyai nasib yang baik Yang mujur di tahun itu Bisnis dan usaha Anda Insyaallah akan lancar Dan diberikan banyak rezeki yang berkah pemirsa Kemudian khasiat yang kedua Yaitu akan kebal dari penyakit Insyaallah orang yang mengamalkannya Tidak akan terseram penyakit Tidak akan terseram penyakit Badan akan sehat dan kuat Karena perlindungan dari energi gaib Ayat dan doa yang dibaca tadi Insyaallah Nah itulah amalan dan khasiatnya pemirsa Perlu diketahui ya Bahwa amaliyah ini Atau amalan ini Merupakan warisan dari para alim ulama Yang sepanjang kami ketahui ya Konon itu merupakan warisan dari beliau Asyih Ahmad Ad-Dairobi Dan menurut berbagai riwayat yang kami ketahui juga Beliau adalah ulama terkemuka dari negeri Mesir Kurang lebih ya mohon maaf Mari kita tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Spiritual Allahumma inna hadihi laylatun Jadidatun Wasyahrun Jadidun Wasanatun Jadidatun 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 Jadidatun